Halo guys, pada kesempatan kali ini aku lagi ada barang baru nih, ini yang di tangan kanan aku ada lensa Sigma 35mm, ini lebih tepatnya lensa 24-35mm f2 dan sebelah kiri aku adalah lensa Yungno 35mm f2, ini aku pinjam dari temen aku dan kebetulan dia lagi ada di studio, terus kebetulan juga aku ada ide, aku bikin comparison diantara dua lensa ini. Sebenarnya lensa yang Sigma ini bukan lensa fix ya guys, karena ini bisa di zoom sebenarnya, dia rangenya dari 24-35mm cuman aku karena belum punya lensa Sigma yang fix, yang 35-14 itu, aku mau ngebandingin antara kedua lensa ini karena aku lihat kayaknya juga masih apple to apple, karena ini sama-sama aperture terbesarnya adalah f2 dan ini juga f2. Kalau kita lihat ya, yang pertama lensa Sigma ini berat kelihatan dari ukurannya, ini bahannya besi guys yang lensa Sigma ini dan kalau kita lihat di sini build quality-nya bagus, sedangkan yang Yungno ini build quality-nya adalah plastik kalau kalian tahu lensa Canon yang 518 itu kurang lebih seperti ini guys, ini fokusnya, ini nggak full time manual fokus kalau kita zoom ini akan maju mundur lensanya, ini ada suaranya dan yang lensa ini Yungno 35 f2 ini filternya kecil nih, mungkin filter berapa ini? mungkin 40 sekian kali ya, kalau yang ini filter 82 guys, ini gede banget, tuh kalian lihat ya perbedaan front filternya, jauh banget terus kalau untuk pontingnya sendiri, untungnya ini udah pakai metal guys, yang di Yungno ini sama halnya kayak yang Sigma, Sigma ini juga monnya metal, sama tuh cuman kalau aku lihat ini perbedaannya yang Sigma agak lebih keras sih metalnya sedikit dibandingkan yang Yungno terus kalian lihat pinnya di sini pun juga beda ukurannya, jumlahnya sih di Sigma ini ada 10, di Yungno cuman ada 7 guys kalau untuk lensa Sigma ini kurang lebih berada di kisaran 15,8 dan Yungno ini ada di kisaran 1,2 juta, jadi 10 kali lebih mahal daripada lensa ini, lebih dari 10 kali malahan dan worth it nggak sih untuk perbedaan harga yang banyak itu? coba kita lihat sampel picture-nya ini aku ada beberapa tes foto, lebih tepatnya ada 8 tes foto di sini nah untuk konteksnya, ini aku pakai kamera Canon 5D Mark IV terus aku pakai tripod juga, supaya fotonya nggak goyang setelah itu, aku tinggal ganti-ganti lensanya aja nah yang pertama ini, kita masuk ke sharpness test ini aku pakai lampu studio kita lihat perbandingannya untuk yang di kiri dan di kanan nah ini untuk yang di kiri ini, aku selalu pakai lensa Sigma dan yang di kanan ini selalu pakai lensa Yungno nah kalian bisa lihat keterangannya di sini untuk F dan lain-lainnya kita masuk ke F2 kalau pertama kita lihat di zoom di sini ini aku zoom 100% untuk yang lensa Sigma ini terlihat tajam Yungno juga terlihat tajam tapi kalau kita zoom ke 300% di sini nah ini akan mulai terlihat perbedaannya untuk yang lensa Sigma ini sedikit lebih tajam dibandingkan lensa Yungno yang Yungno ini terlihat agak soft dan banyak color fringe-nya ini kalau kita masuk ke bagian bonekanya ini coba kita lihat, ini baru kelihatan jelas guys untuk perbedaannya yang Sigma ini masih bagus banget sedangkan yang Yungno ini udah kurang bagus nah ini perbedaannya akan kelihatan kalau kalian zoom ke bagian pinggir nih di bagian pinggir ini yang Sigma ini meskipun F2 itu masih tajam banget kelihatan bluenya satu-satu yang Yungno ini udah soft guys jadi Yungno ini kelihatannya memang dia bagus di center tapi di bagian pinggirnya kurang bagus nah sekarang kita masuk yang F2.8 untuk yang F2.8 kita lihat perbedaannya oke nah ini 300% yang Yungno udah kelihatan lebih bagus dibandingkan yang Sigma tapi masih lebih bagus Sigma terus coba kita lihat ke bagian sininya nah yang Yungno udah mulai tajam juga Sigma makin tajam lagi tapi kalau kita lihat ke samping nah ini masih kelihatan perbedaannya untuk F2 dan F2.8 coba kalau yang Yungno kita naikkan ke F4 nah kita perbandingkan nah untuk di pinggirnya F4 ini udah makin bagus yang Yungno tapi masih kalah dengan yang Sigma jadi kalau aku bisa ngambil kesimpulan yang Yungno ini memang center frame nya itu bagus tapi di bagian pinggirnya itu agak kurang nah sekarang kita masuk ke tes berikutnya nah untuk tes yang ini aku juga ngetes autofocus nya ini aku nemuin masalah guys waktu ngetes ini waktu aku pakai lensa Yungno itu dia autofocus nya agak susah ngadet gitu kalau dibandingkan sama waktu aku pakai lensa Sigma ini aku ada contoh videonya kalian bisa lihat nah kalau untuk ketajamannya ini juga masih mirip sama yang pertama tadi tuh kita lihat yang lensa Sigma itu masih tajem yang lensa Yungno itu tajemnya itu agak soft dikit guys tuh seperti itu tapi yang paling parah tuh aku temuin tuh di bagian bawah sini nih nih kalau kalian bisa lihat yang di bagian lensa Sigma ini masih tajem banget dan yang di lensa Yungno ini bagian bawahnya nggak tajem juga jadi kasusnya mirip yang pertama tapi yang pertama tadi di bagian kiri yang sekarang di bagian bawahnya sekarang langsung kita naik coba ke F4 ya F4 nah untuk yang F4 ini coba kita lihat nah mirip seperti yang pertama tadi lagi yang di bagian kiri lensa Sigma ini udah bagus yang di Yungno ini semakin membaik tapi masih belum bisa mengalahkan lensa yang Sigma nah terus kalau kalian lihat lagi nih perbandingannya aku lihat juga di lensa Sigma ini dia agak sedikit lebih tele dibandingkan lensa Yungno padahal aku cuman ganti lensa yang ada di kamera doang dan tripodnya aku nggak pindah-pindahin seperti itu untuk ketajemannya di tengah juga sama-sama bagus kita lihat tuh tajemnya sempurna di F4 cuman memang di pinggirnya agak parah sih yang Yungno ini nah sekarang kita coba masuk ke perbandingan yang ketiga yaitu flare test ini kalian bisa lihat aku coba untuk yang pertama ini lensa Sigma aku coba scroll fotonya ini pertama F16 F11 F8 F4 F28 dan F2 untuk yang lensa Yungno kita lihat pertama ini F16 F11 F8 F4 F2,8 dan F2 nah aku ada menemukan beberapa yang aku mau note guys pertama kalau kita lihat di F16 nya kita lihat perbandingannya untuk yang lensa Sigma ini kalau kita lihat meskipun dia menangkap flare yang agak parah tapi dia masih fokusnya itu masih bener dan masih tajem guys tuh dan kontrasnya itu juga masih lebih bagus jauh dibandingkan dengan lensa Yungno nah ini akan berefek banyak kalau kalian motret backlight misalkan motret model yang belakangnya jendela atau apapun benda yang backlight itu pasti yang lensa Sigma ini menghasilkan foto yang lebih bagus dibandingkan lensa Yungno guys seperti itu nah sekarang kalau kita lihat lagi aku nemuin sesuatu di F2,8 guys nah ini kalau kalian lihat perbedaannya nah di F2,8 nya Sigma ini dia menghandle flare dengan bagus sekali nah jauh sama yang Yungno ini dia menghasilkan ada kayak lingkaran-lingkaran aneh seperti ini aku juga nggak tahu kenapa tapi ini mengganggu image banget sih meskipun kayak special effect gitu ya dan kontrasnya juga nggak sebagus yang Sigma tuh kita lihat di bagian kanan sini ini yang Yungno udah hilang yang Sigma masih terjaga untuk kontrasnya nah sekarang aku lihat lagi kalau di F2 kita coba turunin yang di F2 ini yang Sigma dia menghandle flare dengan bagus banget guys tuh kalian lihat dia nggak ada flare yang aneh-aneh cuman ada light click sedikit disini cuman ada heavy thickness disini dan kontrasnya juga bagus kalau kalian bandingin sama yang lensa Yungno ini beda jauh sih yang Yungno selain kontrasnya rendah dia juga ada halo yang disini ini ada double halo nih disini flare sama satu lagi di luar sini terus agak gradasi gitu ini di edit udah sulit sih seperti itu nah sekarang kita masuk ke distortion test nah distortion ini penting banget sih kalau terutama motret landscape atau motret arsitektur seperti itu kita lihat ini yang aku temuin di lensa Yungno ini tuh dia untuk distorsinya tuh agak parah dia menghasilkan barrel distortion jadi agak cembung gitu fotonya kalau dibandingkan dengan yang Sigma ini sama-sama di F5,6 nah Sigma ini dia lebih baik guys untuk menghandle distorsinya malah dia sedikit lebih cekung kalau dibandingkan dengan yang Yungno tadi nih kalian bisa lihat perbedaannya disini yang kiri Sigma tuh dia masih lurus yang di kanan Yungno ini agak cembung dia agak parah nah untuk fitnetnya sendiri kita lihat untuk yang Yungno ini ini di F2 2,8 ini sudah hilang fitnetnya yang F4 makin hilang dan F5,6 udah hilang sama sekali kalau yang di lensa Sigma dia F2 nya itu fitnetnya agak parah terus F2,8 itu jauh lebih mending F4 mendingan lagi dan F5,6 udah hilang fitnetnya jadi kalau kalian lihat nih perbandingannya fitnetnya sama-sama di F2 itu yang Yungno lebih baik sih untuk menghandle fitnet dibandingkan yang lensa Sigma tapi ya fitnet itu gak selamanya buruk sih terkadang nah sekarang kita masuk ke tes berikutnya yaitu color frames color frame itu biasanya kalau kalian lihat di bokeh-bokehnya itu ada warna ungu atau hijau nah itu yang dinamakan color frames nah ini kita lihat perbandingannya disini untuk yang Sigma ini kita zoom ke tulisan TT600 nah ini yang Sigma ini masih tajem banget masih bagus fokusnya masih cakep banget disini kalau dibandingkan sama yang Yungno ini meskipun fokusnya pas tapi hasilnya masih agak soft guys dan kalau kalian lihat di bagian bokehnya lagi ini yang di lensa Sigma ini agak lebih smooth dibandingkan yang lensa Yungno dan untuk macro capabilitiesnya kedua lensa ini mirip cuman kalau aku kemarin sempat tes itu yang lensa Sigma ini agak sedikit lebih makro dibandingkan lensa yang Yungno guys nah sekarang kita masuk tes berikutnya yaitu ke bokeh tes nah ini aku coba foto dari F2 hingga F16 coba kita lihat untuk yang ini dulu ya yang lensa Yungno ini F2 2,8 4 5,6 8 11 dan 16 kalau yang Sigma ini F2 4 eh 28 4 5,6 8 11 dan 16 nah ini aku menemukan beberapa perbedaan disini coba kita lihat untuk yang Sigma kita ada di kiri ini kualitas bokehnya kurang lebih mirip kalau kita lihat dari jauh tapi kalau kita deketin nih misalkan yang di bagian pohon disini tuh yang Sigma itu bokehnya lebih soft dibandingkan lensa Yungno guys yang Yungno ini agak kasar gitu nah yang lebih parah lagi itu kelihatan di bagian sini di bagian POSATM ini coba kita zoom lagi nah yang lensa Sigma ini kita lihat bokehnya itu lembut banget kalau yang lensa Yungno ini kita lihat ini banyak bulet-bulet ini ini namanya Specular Highlight ini biasanya dihasilkan kalau ada cahaya yang terang gitu guys dan ya ini membuat bokeh tersebut jadi kelihatan kasar tapi kalau secara kasat mata nggak kelihatan sih dan kalau di F16 contohnya foto ini ini udah nggak terlalu ada beda dan aku sendiri pun nggak bisa melihat perbedaannya sih kalau udah di F16 tajamnya juga udah bagus kedua lensa sama-sama keren kontrasnya juga bagus nah seperti itu nah itu untuk bokeh test pertama kita masuk ke bokeh test kedua ini aku foto lebih close up lagi nah kita coba perbandingan sama-sama F2 ya F2 nya ini yang Sigma sama F2 nya yang Yungno kita coba side by side nah ini kalau sepintas kita lihat udah nggak ada perbedaannya sih untuk bokeh nya ini sama-sama bagus nah tapi balik lagi nih kalau kita lihat zoom ke center nya ini yang Sigma teksturnya masih bagus banget sedangkan yang Yungno ini banyak highlight-highlight yang mengganggu gitu sih guys seperti itu nah tapi yang menarik lagi aku sempat tes di F8 coba kalian bisa lihat ini F8 nya Sigma dan ini adalah F8 nya Yungno yang kanan nah ini coba ya kita zoom di bagian bokeh nya tuh kalau kalian lihat di lensa Sigma ini bokeh nya dia bagus gitu bulet nah sedangkan yang di Yungno itu nah kalian lihat nih disini bukeh nya tuh agak berbentuk segi 7 gitu guys nah itu karena biasanya dipengaruhi oleh aperture blade kalau aperture blade nya Yungno itu mungkin 7 jadi bentuknya segi 7 seperti itu nah ini kelihatan juga di bagian pinggir-pinggirnya seperti itu kalau kalian mau lihat ini untuk yang Yungno aku kasih lihat ini F2, F28, F4, F56, dan F8 dan yang Sigma ini F2, F28, F4, F56, dan F8 seperti itu guys nah sekarang kita masuk ke yang terakhir yaitu bokeh bowl nah ini kalian bisa lihat nih disini aku foto indoor juga pakai tripod nah kalian lihat perbedaannya disini deh nah ini untuk lensa Sigma dan yang satunya untuk lensa Yungno nah yang di kiri ini lensa Sigma untuk ketajemannya sama-sama bagus kita lihat fokusnya tuh sama-sama bagus di lensa Yungno pun juga cukup bagus tapi bokeh nya kalau kalian lihat ini berbeda jauh sih guys kalau yang Sigma ini lebih besar bokeh bowl nya meskipun sama-sama F2 ini biasanya sih karena dia mungkin bisa sedikit lebih makro jadi bokeh nya juga lebih bagus kalau dibandingkan sama yang Yungno nah yang Yungno ini kalian lihat deh ini aku ada nemuin sesuatu yang agak aneh disini bagian bokeh nya tuh dia agak ada aura-aura glowing aneh gitu sih aku juga nggak tahu kenapa tapi ini akan terlihat jelas waktu aku coba di yang foto ini sih guys nah ini aku bandingin sama yang Sigma ya nah untuk yang di kiri ini lensa Sigma ini menghasilkan bokeh yang cakep banget nah kalau yang Yungno ini juga bagus ya aku nggak ada masalah dengan bokeh nya tapi itu balik lagi seperti ada yang aneh disini nih kalau kalian lihat tuh disini nih ada aura-aura seperti ini dan sebelah kanan juga ya mungkin untuk beberapa foto hal ini bisa mengganggu sih seperti itu nah kalian sudah lihat kan perbedaan antara dua lensa tadi antara lensa Yungno dan Sigma nah sekarang aku mau memberikan kesimpulan dan saranku kalau kalian bingung antara kedua lensa ini dari segi harga sendiri kalau perbedaannya 10 kali lebih murah jauh menurut aku lensa Yungno ini worth it lah dipakai untuk kalian yang lagi pemula atau kalian lagi mau coba range 35 nanti kalau kalian udah punya uang lebih lagi punya budget lebih mungkin kalian baru bisa upgrade ke lensa fix yang lebih mahal tadi lensa ini menurut aku kalau buat foto masih oke kalau buat video aku kurang recommended karena berisik dari fokusnya sendiri terus abis itu sering gagal fokus untuk cari fokusnya gitu jauh sekali kalau dibandingkan dengan lensa Sigma ini ya segitu dulu jadi menurut aku sih ini termasuk recommended kalau kalian mau mencoba lensa 35 untuk kalian bisa latihan juga di range 35 seperti itu jadi sekian dulu review dari aku kalau kalian ada masukan bisa komen di bawah kalian ada mau lensa yang dibahas apa atau pembahasan apa yang kalian pengen kalian bisa komen di bawah like dan share juga video ini dan sampai ketemu di lain kesempatan dadah